Hati Tang San bergetar. Saat berikutnya, dia melihat bahwa empat replika yang tersisa perlahan-lahan menyatu dan dengan cepat bergabung menjadi satu replika dan bahkan separuh replika yang sekarat juga diintegrasikan ke dalamnya menjadi satu dan mata klon yang menyatu jelas menjadi gesit, menatap Tang San dengan cahaya dingin. Tang San menopang tubuhnya dengan Blue Silver Overlord's PR, menatapnya dengan mata membara tanpa mengeluarkan suara. Tetapi pada saat ini, hatinya berangsur-angsur tenggelam dan dia tahu bahwa dia mungkin telah menarik perhatian Great Crystal Demon Emperor. Saat ini, ini mungkin bukan penilaian dalam arti sebenarnya memegang Blue Silver Overlord's PR. Tubuh duplikat perlahan berjalan menuju Tang San selama proses maju, lapisan baju besi kristal megah secara bertahap muncul di tubuhnya. Tubuh baju besi kristal ini disajikan dalam warna biru es muda, memancarkan kecemerlangan yang luar biasa, setiap permukaan pembiasan tampaknya mampu mencerminkan sosok Tang San di dalamnya, membuat pemikiran Tang San terasa agak lambat. Kalian berdua datang bersama. Yang lain masih bersih keras. Waktu telah berubah, tetapi dia jauh di belakangmu. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan manusia yang begitu menarik. Sekarang kamu punya dua. Ada dua pilihan, yang pertama pilihan, saya bisa membiarkan Anda pergi dan tes gagal. Namun, rekan Anda akan mati. Pilihan kedua adalah bertahan sebentar dalam serangan saya berikutnya. Apa yang saya gunakan adalah apa yang baru saja Anda katakan kekuatan dari beberapa klon itu menyatu bersama-sama akan ditambahkan kekemampuan saya sendiri. Jika Anda bertahan, pasangan Anda dapat hidup. Itu juga dianggap sebagai Anda telah lulus ujian. Sekarang, beritahu saya pilihan Anda. Tang San menarik nafas dalam-dalam, perlahan menegakkan punggungnya, ekspresinya tenang, yang mulia, dengan status Anda, mengapa Anda mempersulit orang kecil seperti saya. Ini seharusnya sudah menjadi ujian kelas super. Klon itu berkata dengan acuh tak acuh, di sini, di seluruh benua, saya adalah penguasa. Apapun yang saya katakan, saya akan menjadi. Apapun yang saya inginkan, saya akan melakukannya, menghadapi gemapolos namun mendominasi ini, ekspresi Tang San masih tetap tidak berubah. Kalau begitu, saya mohon. Saya akan melakukan tes Anda dan mencoba yang terbaik untuk bertahan sebentar. Namun, saya butuh janji dari Anda. Jika saya kalah, tolong biarkan temanku pergi. Jika aku menang, kamu tidak bisa memaksaku memperbudakku. Kalau tidak, tidak ada kesempatan bagiku untuk bertahan hidup, jadi kamu bisa membunuhku begitu saja. Cara klon memandang Tang San tampaknya telah berubah, setelah hening sejenak, ia dengan tenang berkata, oke, aku berjanji padamu, terima kasih, yang mulia. Tang San membungkuk sedikit untuk memberi penghormatan. Klon itu berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak perlu berterima kasih padaku, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Yang akan kamu hadapi adalah aku di tingkat ke-9. Dan di era itu, aku sudah tak terkalahkan di tingkat yang sama. Sambil berbicara, Blue Silver Overlord Spear di tangannya perlahan terangkat, menunjuk Tang San. Tang San menarik nafas dalam-dalam, dan perlahan mengangkat Blue Silver Overlord Spear di tangannya. Dia tahu bahwa dalam pertempuran ini, selain kesadaran spiritualnya, dia tidak bisa menyembunyikan apapun, jika tidak, dia pasti akan mati. Dan jika kesadaran seseorang terungkap, kemungkinan besar dia akan mati, klon, tidak, tepatnya, itu seharusnya kaisar setan kristal besar. Tombak penguasa perak biru di tangannya tiba-tiba diarahkan ke depan, dan tuduhan itu meletus hampir seketika, terlebih lagi, keterampilan tombak Tang San. Saat dia menusukan tombak, aliran waktu di sekitarnya tiba-tiba meningkat, waktu berubah. Itu benar, ini adalah perubahan waktu yang instan, waktu yang semakin cepat. Tang San bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengelak, cahaya pistol sudah mendekatinya, yang lebih menakutkan adalah bahwa pada saat ini, ruang di sekitar Tang San. Benar-benar hancur, seolah-olah runtuh dalam sekejap, merak berubah, dan ruang itu hancur, dia akan melakukannya, kaisar setan kristal besar akan melakukannya, tanpa ragu sedikitpun, Tang San juga aktif dalam sekejap. Dan itu juga merupakan perubahan waktu. Waktu melambat, semua cahaya senjata tiba-tiba melambat dari saat amukan ketika pertama kali menembus, tetapi mereka telah mencapai Tang San, dan apa yang Tang San perlu menangkan untuk dirinya sendiri adalah momen usaha ini, memprovokasi Blue Silver Overlord's PR di tangannya, busur indah melingkari tombak panjangnya. Pada saat ini, ekspresi Tang San tampak sangat serius, seolah-olah dia sama sekali tidak menyadari runtuhnya ruang di sekitarnya, dan tidak menghadapi tekanan besar dari kaisar setan kristal. Semua fokus tertuju pada bidikan di lingkaran, busur melingkar yang aneh itu mulai terlihat, dan mata kaisar setan kristal besar tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Dan semua lampu tombak yang dia tusuk semuanya tercakup oleh busur melingkar itu dalam sekejap, dan menghilang tanpa jejak, kemampuan apa ini, Great Crystal Demon Emperor tidak terus menyerang, permukaan armor kristal di tubuhnya bersinar terang, dan saat berikutnya, Blue Silver Overlord's PR di tangannya membentuk busur seperti milik Tang San. Tapi pemandangan aneh muncul, busur yang dia gambar sepertinya kehilangan sesuatu, itu hanya sebuah busur, dan Tang San memanfaatkan waktu ini. Untuk menarik napas lega, dia tidak mundur, dan dia tidak mencoba memulihkan ruang yang rusak di sekitarnya. Sebaliknya, sepasang sayap di punggung tiba-tiba terbuka dan mengepak tiba-tiba di bawah dorongan sayap emas. Seperti meteor emas, ia terbang lurus ke arah kaisar iblis kristal besar, pelanggaran adalah pertahanan terbaik. Medan perang ini adalah kandang dari Raja Iblis Kristal Besar. Dia tidak akan pernah melarikan diri secara membabi buta hanya karena kesepakatan satu menit yang dikatakan lawan. Untuk benar-benar lulus ujian ini, tidak hanya harus bertahan sebentar, cara terbaik adalah mengalahkan klon di depan Anda. Uh, ada tipe kelima. Mata kristal The Moon King menyala, tombak di tangannya berhenti menggambar busur, api platinum tiba-tiba bangkit dari tubuhnya, dan tombak di tangannya menusup keluar. Keluar, di belakangnya, sepasang sayap merah yang indah tiba-tiba terbuka, itu adalah sepasang sayap api. Di belakang sayap, besar, cahaya dan bayangan Phoenix api muncul, dan teriakan Phoenix panjang keluar dari mulutnya, Tang San hanya merasa bahwa sepasang sayap emas yang dia kepakan tiba-tiba lemas, dan kecepatannya turun tajam. Dan tombak kaisar setan kristal besar telah tiba di depannya dengan api platinum dan mawar merah pada saat yang bersamaan. Blokade ruang angkasa juga mengikuti, membuatnya tak terelakkan untuk menghindarinya, Phoenix yang menyala. Mungkinkah ini api Phoenix dari kaisar iblis abadi, raja iblis kristal yang maha kuasa, dia akan melakukan apa yang Anda bisa, dan dia akan melakukan apa yang tidak bisa Anda lakukan, Tang San menggigit ujung lidahnya dengan paksa. Membiarkan rasa sakit yang menggelitik mengatasi ketidakberdayanya. Kemudian matanya tertuju pada mata Great Crystal Demon Emperor, cahaya ungu emas yang menyilaukan meledak hampir seketika, dan mata iblis ungu, yang tidak pernah digunakan di semua pertempuran sebelumnya, akhirnya digunakan pada saat yang paling penting ini, tombak yang ditusuk oleh Great Crystal Demon Emperor berhenti hampir seketika. Dan bahkan hantu Phoenix di belakangnya menunjukkan tanda-tanda runtuh, itu menyatukan kekuatan garis keturunan dari empat tubuh yang setengah digandakan, dan dalam hal energi keseluruhan, itu pasti mencapai tingkat kekuatan Tang San di tingkat ke-9, sedangkan Tang San sendiri hanya di tingkat ke-8. Tetapi dalam hal kekuatan spiritual, Tang San awalnya berada di puncak urutan ke-9, dan dia menggabungkan beberapa salinan, selama dia tidak menembus ke tingkat dewa, dia masih berada di puncak urutan ke-9, tombak panjang yang awalnya membawa kekuatan dua garis keturunan tiba-tiba menjadi jauh lebih lembut dalam situasi ini. Tanpa kendali kekuatan mental, fragmentasi ruang di sekitarnya juga berhenti, dan yang dimanfaatkan Tang San adalah kesempatan ini, pada saat lawan kehilangan. Akal sehatnya, dia pertama kali mengaktifkan kemampuan konsonan Sky Eye, karena hanya pada saat ini, Crystal Demon Emperor mungkin tidak dapat menemukan Sky Fox miliknya. Transformasi, keberuntungan ditambahkan ke tubuh. Bertindak atas diri sendiri. Kesatuan roh, energi dan semangat dituangkan ke dalam tombak di tangannya. Menggabungkan tubuh dengan pistol, taruh semua telur Anda dalam satu keranjang, bang. Tombak penguasa perak biru di tangan Crystal Demon King langsung dihancurkan oleh Tang San, dan tombak panjang di tangannya juga berada di depan lawan dalam sekejap, tetapi pada saat ini, tubuh kaisar setan kristal besar tiba-tiba menjadi ilusi seperti gelembung, Tang San ditusuk dengan tombak, menusuk ke dalam gelembung. Tubuh kaisar setan kristal besar berubah menjadi gelombang air dan tersebar. Pada saat berikutnya, di tengah air yang beriak, sosoknya dipadatkan kembali tidak jauh. Di mata, cahaya ungu keemasan bersinar, murid sihir ekstrim ungu. Kejutan mental, tidak apa-apa juga, Tang San mengaktifkan mata iblis ungu lagi tanpa ragu-ragu. Dia tidak memiliki kemampuan untuk hampir menghindari kematian yang baru saja ditampilkan oleh Raja Iblis Kristal. Begitu lawan mengendalikan kekuatan mentalnya, dia akan mati seketika, menginjak jejak kipas hantu, dia masih tidak mundur, dan upaya putus asa dari Blue Silver Overlord's PR di tangannya belum berakhir, dia mengejar Great Crystal Demon Emperor dan menikamnya, geng emas liger dan harimau yang menyala-nyala meledak tiba-tiba, berubah menjadi api dan tersulut. Pada saat ini, Tang San juga menyulut kekuatan darahnya sendiri. Tidak bisa lagi ragu, lawan terlalu kuat. Hampir setiap kemampuan yang sangat kuat berada pada level garis keturunan kelas 1. Jin Peng menjadi kaku dan ditekan oleh transformasi Phoenix lawan. Hanya terus meletus, dengan kekuatan mental yang hampir sama, baik Ziji Demon Ai tidak dapat melakukan apapun terhadap yang lain. Dan tombak panjang Tang San sudah dekat, kaisar setan kristal yang maha kuasa sepenuhnya menunjukkan kemahakuasaannya pada saat ini. Segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi lautan luas, dan arus yang tak terhitung jumlahnya terjerat ke atas, menyulitkan Tang San yang sedang bergegas maju. Di lautan luas itu, tekanan yang tak terhitung jumlahnya langsung menekan Tang San. Mermas tubuhnya, pada saat yang sama, sayap Phoenix di punggung Great Crystal Demon Emperor terbuka lagi, dan alih-alih tombak, ada pedang di tangannya, pedang-pedang suci dan kaisar setan besar, namun, pada saat ini, ekspresi wajah Tang San tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Laut? Saya khawatir Anda tidak tahu apa posisi ilahi saya dalam kehidupan saya sebelumnya, mata Tang San berbinar dalam sekejap, dan kesadaran yang tersembunyi di pusat kekuatan spiritual sedikit berflukuasi, jika kaisar setan kristal dapat mengintip ke dalam lautan spiritualnya, maka dia pasti akan menemukan bahwa lautan spiritualnya berada di telah berubah menjadi biru-kebiruan, pedang panjang di tangan Great Crystal Demon Emperor langsung menebas. Dan menebas ke arah Tang San yang terjerat oleh aliran air, dan sosoknya yang jernih datang hampir seketika. Ini juga menggunakan teleportasi peacok, namun, pada saat berikutnya, semua ruang di sekitarnya tiba-tiba membeku. Air yang menjebak Tang San langsung menjaga puting beliung besar. Menyapu Great Crystal Demon Emperor di dalamnya, api platinum di tubuh Tang San naik lagi, dia tahu bahwa alasan mengapa pihak lain memilih untuk menjebaknya dengan elemen air tadi mungkin adalah efek keberuntungan yang ditambahkan ke tubuhnya, juga didorong oleh aliran air. Tubuh Tang San menabrak klon yang dimiliki oleh Great Crystal Demon Emperor seperti bola meriam, menarik. Suara menyenangkan dari sebelumnya terdengar lagi. Detik berikutnya, Tang San menemukan bahwa tubuh klon yang terperangkap di dalam air tiba-tiba membengkak, hampir seketika berubah menjadi keberadaan raksasa setinggi lebih dari 20 meter, dan air yang menjebaknya hampir hancur tiba-tiba, tapi saat ini tubuh Tang San sudah memukulnya, tapi yang menyambutnya adalah tamparan keras. Bang. Tang San merasakan sesuatu yang buruk saat dia bertabrakan dengan lawan, itu bukanlah kekuatan besar yang bisa dia lawan sama sekali. Transformasi peacok diluncurkan hampir secara instan. Pada saat ini, Great Crystal Demon Emperor tidak bisa lagi mengendalikan penghancuran ruang di sekitarnya, Tang San muncul puluhan meter jauhnya dari udara tipis. Tetapi kekuatan besar pada saat tabrakan barusan tidak sepenuhnya dihilangkan oleh teleportasi. Mengemudi tubuhnya masih membentur tanah dengan keras, membuat, ledakan, teredam, telapak tangan replika besar itu terbuka, dan cakar tajam yang bersinar dengan cahaya keemasan gelap keluar dari jari-jarinya. Pada saat muncul, udara di sekitarnya terkoyak. Apakah ini kekuatan garis keturunan behemot-behemot dari Great Demon Emperor Chera King Sky? Namun, di saat berikutnya, cakar tajam itu dengan cepat dicabut, dan tubuh klon itu juga kembali ke penampilan asli Tang San, klon itu menyeringai. Pada Tang San, tumbuh sebentar, Tang San menghela nafas panjang, jatuh ke tanah, terengah-engah. Apakah pihak lain benar-benar mematuhi aturan satu menit? Bahkan, dalam pertempuran barusan, dia tidak bisa menghitung waktu sama sekali. Rasanya kedua belah pihak baru bermain melawan satu sama lain selama belasan detik. Dan karena penggunaan semua jenis kekuatan darah yang kuat, kecepatan waktu tidak mengetahui keadaannya sama sekali. Pertarungan ini bisa dikatakan sebagai pertarungan tersulit Tang San sejak dia datang ke dunia ini. Selain menggunakan akal ketuhanannya, dia bisa dikatakan telah melakukan yang terbaik. Apa yang dia hadapi adalah salinan dirinya di puncak tingkat ke-9, dan orang yang mengendalikan salinan itu adalah kaisar iblis kristal maha kuasa dengan basis kultivasinya. Ada perasaan tidak berdaya saat ini. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa kekuatan darah di bawah kendalinya sudah cukup kuat, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa ada lebih banyak jenis yang dikendalikan oleh Great Crystal Demon Emperor daripada yang tidak dia ketahui. Apakah orang ini benar-benar maha kuasa? Dan saya telah mengungkap begitu banyak jenis kekuatan darah. Bagaimana pihak lain akan berurusan dengan saya? Kali ini, saya benar-benar membuat kesalahan. Dia tidak menyangka bahwa dengan kepribadian kaisar iblis nomor 1, dia akan memperhatikan peringkat kedelapan dirinya yang begitu kecil. Selamat, kamu telah lulus ujianku. Tubuh duplikat menunjukkan senyum aneh ke arah Tang San. Dan saat berikutnya, tubuh duplikat telah berubah menjadi bayangan dan diam-diam mengalir ke tubuh Tang San, segera, semua jenis pemahaman dari pertempuran sebelumnya dan semua jenis pemahaman dari tingkat replika tiba-tiba mengalir ke dalam hati Tang San. Tang San hanya merasa jiwanya terguncang, seolah ada lebih banyak hal di otaknya, setelah beberapa lama, dia secara bertahap kembali ke akal sehatnya. Pada saat ini, dia sudah berdiri di semua anak tangga, dan kabut di depannya telah menghilang. Kabut besar, kristal pales muncul dalam visinya, hanya dengan melihatnya dengan matanya, dia merasa bahwa pikirannya akan hilang. Dia buru-buru mengendalikan pikirannya, menundukkan kepalanya sedikit. Dan berhenti menatap bangunan yang menakutkan itu, orang kuat di dunia ini benar-benar kuat. Saya awalnya berpikir bahwa saya sudah tak terkalahkan pada level yang sama, tetapi saya tidak menyangka bahwa kaisar iblis kristal besar ini begitu kuat. Itu luar biasa. Layak menjadi kaisar iblis nomor satu. Hanya menggunakan salinannya sendiri, dia mengalahkan dirinya sendiri. Pada saat ini, sesosok tubuh perlahan keluar dari kristal pales. Ketika dia muncul, gelombang cahaya aneh berdesir di sekelilingnya, membuat kristal pales di belakangnya menjadi ilusi lagi, dan paksaan yang hampir dapat merusak pikiran juga menghilang. Tang San mendongak, dan yang dia lihat adalah seorang pria yang diselimuti baju besi kristal. Dia tidak tahu usianya, dia sepertinya berusia 20 atau 30 tahun. Sepasang mata berwarna biru muda yang aneh, dengan pelindung kristal di tubuhnya, memancarkan hawa dingin yang samar. Saat dia muncul, seluruh kristal Sacred Mountain sepertinya beresonansi sedikit, dan kesadaran yang kuat itu sepertinya membuat seluruh dunia bergetar. Tubuh utama dari Great Crystal Demon Emperor? Jika itu adalah monster atau keluarga roh tingkat 8 atau 9 tingkat biasa, mereka pasti tidak dapat membedakan kultivasi orang ini. Tapi Tang San memiliki kesadaran ilahi, dan dia bisa merasakan aura yang memancar dari pihak lain sekaligus. Ini adalah pembangkit tenaga listrik teratas. Pasti pembangkit tenaga listrik di tingkat kaisar iblis dengan basis kultivasi tingkat 12, bukan iblis kristal besar. Siapa kalau tidak, mungkinkah kaisar, yang mulia? Tang San membungkuk sedikit untuk memberi penghormatan. Meski tubuhnya rileks, semangatnya tegang. Jika lawan ingin membunuhnya karena kekuatan berbagai garis keturunan yang ditampilkannya, maka benar-benar tidak ada pilihan selain merangsang kesadaran spiritual dengan segala cara, dan mungkin masih ada secercah kehidupan, kaisar setan kristal besar berhenti ketika dia berada 10 meter dari Tang San. Bibirnya tidak terbuka, dan suara merdu dalam pertempuran sudah terdengar. Kekuatan dari berbagai garis keturunan yang kamu gunakan sepertinya tidak bisa disalin. Bagaimana kamu melakukannya? Tang San ragu-ragu sejenak, dan berkata, saya tidak terlalu yakin, sepertinya itu adalah penyimpanan. Menghadapi kekuatan garis keturunan yang telah saya hubungi, saya sepertinya dapat menyimpannya, tetapi jumlahnya penyimpanan terkait dengan kultivasi saya. Jauh-jauh dari sebanding dengan yang mulia mahkota, menarik, meskipun saya disebut maha kuasa, tetapi saya tidak dapat melihat melalui garis keturunan Anda. Anda bahkan memiliki kemampuan untuk secara langsung mendorong kekuatan spiritual untuk menyerang. Itu bukan kekuatan darah, tetapi semacam aplikasi kekuatan spiritual. Sudah-sudah lama aku tidak melihat makhluk semenarik dirimu. Kau baik-baik saja. Tang San tidak berbicara, jadi lebih baik kurangi bicara, Great Crystal Demon Emperor berkata dengan acuh tak acuh, kemampuanmu masih perlu dipraktikkan terus-menerus. Metode kultivasi dari berbagai garis keturunanmu juga mudah dimata-matai oleh kelompok etnis lain. Hari ini aku memberimu dua token. Jika kamu berjalan keluar di masa depan, siapa yang akan meragukannya? Ketika Anda adalah Anda, saya dapat melindungi Anda. Tetapi ketika Anda siap untuk menerobos ke tingkat dewa, Anda harus datang ke Crystal Palace, dan saya secara pribadi akan melindungi Anda. Mendengar kata-katanya, Tang San akhirnya menghela nafas lega, yang berarti kaisar setan kristal besar tidak peduli dengan kemampuannya. Mungkin, hanya yang ini yang bisa memahaminya yang memiliki banyak kemampuan. Namun, untuk beberapa alasan, dia selalu merasa bahwa Raja Iblis Besar nomor satu sedikit terlalu banyak bicara, dan dia bahkan tidak bertanya lebih banyak tentang kemampuannya, ada pertanyaan lain. Raja Iblis Kristal Besar tiba-tiba berkata, hati Tang San bergetar. Katakan, Great Crystal Demon Emperor berkata dengan acuh tak acuh, mengapa kamu tiba-tiba mengendalikan airku barusan? Itulah kemampuan untuk membanjiri alam semesta, dan kamu masih memiliki kekuatan darah semacam ini? Bahkan jika kamu memiliki kendali atas atribut air, itu seharusnya jangan perampasan. Saya mengontrol elemen air, tetapi melepaskan elemen air saja. Bagaimana Anda melakukannya? Tang San berkata, sepertinya aku terlahir dengan bakat, mampu mengendalikan elemen air sampai batas tertentu, hanya kontrol tertentu? Kaisar Setan Kristal Besar bertanya dengan dingin, hem. Sangat sulit untuk menjawab pertanyaan ini, untungnya, Great Crystal Demon Emperor tidak mengajukan pertanyaan lagi, hanya menatapnya dengan aneh, dengan lambayan tangan kanannya, dua benda terbang ke arah Tang San, hal pertama yang terbang di depannya adalah cermin bundar. Cermin itu hanya seukuran telapak tangan, dan seluruh tubuhnya diukir dari kristal permukaan cermin memiliki kecemerlangan ilusi, tetapi tampaknya memiliki jenis sihir khusus. Ini adalah cermin kristal saya. Total hanya ada sembilan sisi. Ini mewakili martabat kristal pales saya. Itu juga salah satu token penting. Jika ada yang menyalahkan Anda, tunjukkan. Cermin kristal diaktifkan oleh kekuatan spiritual dan dapat menyalin kekuatan bloodline, tetapi hanya dapat digunakan sekali, jadi gunakan dengan hati-hati. Terima kasih, Yang Mulia. Bisakah Anda menyalin kekuatan garis keturunan? Ini bukan yang bisa dilakukan lingkaran sihir. Saya khawatir ada kekuatan sebenarnya dari kaisar iblis kristal di dalamnya. Objek kedua juga terbang di depan Tang San saat ini. Itu adalah bola bundar, seluruh tubuhnya bulat, terlihat jernih. Ada pola yang luar biasa di permukaannya, mirip dengan bentuk bunga es. Memancarkan kecemerlangan sebening kristal, ini memiliki diameter sekitar 1 chi, dan pegangannya berat, hampir sama beratnya dengan palu penghancur langit Tang San, Great Crystal Demon Emperor berkata, ini adalah telur, keberadaan aneh yang saya kembangkan lusa. Ini juga merupakan ujian kedua bagi Anda. Setelah menetas, tugas Anda adalah menjaganya dan mencegahnya agar tidak menjadi sasaran cedera apapun. Bawa kembali ketika Anda datang untuk menerobos ke tingkat dewa, tes telur. Tang San menatap tercengang pada telur makhluk tak dikenal di tangannya, ke Great Crystal Demon Emperor menasihati, tidak peduli apapun persyaratannya, Anda harus mencoba yang terbaik untuk memuaskannya. Jika itu menderita kerugian, ujian Anda tidak hanya akan gagal, tetapi Anda juga akan mati tanpa keraguan. Oleh karena itu, Anda harus anggap itu sebagai hidupmu sendiri. Datang dan lindungi, sudut mulut Tang San berkedut, dia tidak mengerti mengapa Raja Iblis Crystal memberinya tugas seperti itu. Tapi sekarang pihak lain memiliki wawasan tentang banyak rahasianya, itu tidak melawannya, saat ini dia tidak berhak untuk menolak sama sekali, ya. Dia berjanji dengan sungguh-sungguh, pergi. Kaisar Setan Crystal Agung melambaikan tangannya, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi aneh. Ketika penglihatan Tang San menjadi jelas lagi, dia sudah muncul di kaki gunung suci kristal. Segala sesuatu di atas tangga masih terlihat aneh, dan bahkan lebih kosong saat ini, bahkan tidak ada satu pendaki pun, Tang San merasa seperti sedang dalam mimpi saat ini, jika telur dan cermin kristal di tangannya tidak nyata, sepertinya semua yang sebelumnya hanyalah ilusi. Dengan cepat memasukkan dua kenang-kenangan dari Great Crystal Demon Emperor ke dalam gelang penyimpanannya, Tang San menarik napas dalam-dalam, pendakian gunung hari ini benar-benar mendebarkan, dia tidak lagi berencana untuk mendaki gunung suci lainnya, setidaknya sampai dia melewati pertempuran kelompok di Colosseum. Dan dengan token dari ketiga gunung suci ini, dia percaya bahwa Colosseum tidak akan pernah berani mempermalukan mereka. Berjalan keluar dari pintu masuk Crystal Sacred Mountain, kampung halamannya sudah menunggunya di luar. Pada saat ini, di kampung halamannya, ada kegembiraan yang tak terkatakan di wajahnya, dan dia memandang Tang San dengan gembira, dan berkata, saya menang, saya menang, haha, siautang, jika Anda bertahan lebih lama, maukah Anda menang juga? Sudah. Sudah berapa banyak game yang kamu menangkan? Tang San tersenyum dan bertanya balik, bagaimana denganmu? Hometoun berkata, dua pertandingan. Saya memenangkan dua pertandingan berturut-turut dan mengalahkan diri saya sendiri dua kali. Tidakkah Anda mengingatkan saya untuk memikirkan kekuatan dan kelemahan saya? Saya sudah memikirkannya di game pertama. Keuntungan terbesar saya sebenarnya adalah itu-itu muncul di depan klon. Kemudian saya bergegas ke sana secara langsung, menggunakan waktu untuk mempercepat dan menyerangnya pertama kali, tanpa memberinya kesempatan untuk melawan dan menekan kemenangan. Itu menggunakan waktu untuk mengontrol, dan saya hanya gunakan itu. Tiba-tiba mengandalkan keuntungan dari langkah pertama untuk menang, tiba, setelah game kedua, itu masih replika. Saya kira itu akan memiliki cara untuk menghadapinya. Kali ini, yang saya percepat bukan lagi untuk bergegas menuju lawan, tetapi untuk mempercepat palu angin jubah kaya sebelum muncul. Kemudian gunakan waktu untuk mengubah waktunya, sehingga tidak bisa mengontrol waktu. Hajar saja sampai mati. Masih ada ronde ketiga yang akan datang, tapi aku menyanyiakan terlalu banyak. Ada masalah dengan muatan jubah kacau di depanku. Lawan mengambil kesempatan untuk melakukan kontrol balik dan dibawa pergi. Betapa hebatnya kasihan. Saya hampir di babak ketiga. Anda bisa melewati setiap putaran. Saya tidak tahu berapa banyak putaran yang tersisa. Jika Anda terus bermain seperti ini, masih jarang. Kelelahan tidak tertahankan. Berapa banyak putaran yang Anda miliki dicapai, Tang San tersenyum dan berkata, sebenarnya, kamu tidak akan terus berjuang. Jika kamu bisa memenangkan tiga pertandingan berturut-turut, kamu akan langsung mencapai setengah gunung. Lalu, yang akan kamu hadapi adalah kalian bertiga. Tiga. Bagaimana mungkin tiga? Lalu bagaimana cara bertarung? Guli menatap Tang San dengan murung, Tang San mengangkat bahunya, dan berkata, jadi, Anda tahu, saya kembali sekarang. Dia tidak mengatakan bahwa dia bertemu dengan kaisar setan kristal besar, karena dia tidak dapat menjelaskan bagaimana dia mengalahkan sembilan klon. Dengan kemampuan kampung halaman dan mitra mereka saat ini, bisa melihat tiga replika sudah menjadi batas mereka, ini terlalu menakutkan. Pantas saja tidak ada yang mendaki gunung. Namun, saya dan klon melawan kontrol waktu, yang sangat bermanfaat bagi saya. Itu memberi saya pemahaman yang lebih dalam tentang kontrol waktu. Kata Guli dengan tulus, Tang San tersenyum dan berkata, kalau begitu lanjutkan, coba temui kalian bertiga lain kali, Guli menggaruk kepalanya dan berkata, ini masih agak sulit. Klon di game ketiga jelas lebih kuat dariku dalam mengontrol waktu, dan sepertinya levelnya lebih tinggi dariku. Aku masih membutuhkan lebih banyak pelatihan, istana kristal, di istana kristal besar, semuanya digariskan oleh kristal, kaisar setan kristal besar kembali ke istana besar dengan ekspresi serius di wajahnya, dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir dia adalah orang yang cocok? Lagi pula, dia hanya manusia biasa. Selain itu, bukankah menurutmu asal dan kemampuannya agak istimewa? Beberapa kemampuan tidak dibawa oleh darah. Dari, suara merdu lainnya terdengar, juga tidak dapat membedakan pria dan wanita, tetapi sangat menyenangkan untuk didengar, dan itu persis sama dengan suara kaisar iblis kristal besar. Kamu juga mengatakan, bagaimanapun juga dia adalah manusia. Ini manusia sangat menarik, nyatanya dia bukan saya tidak tahu, dia benar-benar lulus ujian saya karena dia tidak meninggalkan rekan satu timnya. Dia lebih suka mempertaruhkan nyawanya sendiri dan mempertaruhkan nyawanya untuk menantang. Oleh karena itu, dia bisa menjadi dipilih oleh saya, terlepas dari ras dan kemampuan, yang paling penting adalah karakternya, selain itu, bukankah menurutmu kemampuannya sangat menarik? Kekuatan pencetakan garis keturunan ada di dalam tubuh. Simulasi ini berbeda. Lagi pula, kemahakuasaan hanyalah simulasi, bukan kepemilikan nyata. Secara bersamaan, hanya ada tiga jenis paling banyak. Dan dia tapi sepertinya bisa tampil lebih dari tiga. Ini sangat menarik, dan mungkin, itu akan menjadi arah masa depan. Great Crystal Demon Emperor berkata, kamu tidak pernah melewatkan pilihanmu, dan aku yakin kamu tidak akan salah kali ini, itu perlu. Pergi dan istirahatlah dengan patuh. Tidak peduli berapa umur rubah dapat mengendalikan nasib dan belajar dari masa depan, dia tidak dapat menebak bahwa aku akan melakukannya, Hahaha, hari ini, Tang San dan kampung halamannya menyelesaikan pendakian tercepat, dan dua sisi lainnya masih harus terus berlatih. Tang San dan kampung halamannya hanya pergi menjemput Dubai dulu, lalu menjemput Wu Bingji dan Cheng Zicheng. Pada saat itu mereka kembali ke kediaman mereka, mereka sudah malam, semua orang sudah sangat lelah, setelah makan malam sederhana, mereka masih kembali ke kamar mereka untuk mencerna hasil panen hari ini, Tang San juga kembali ke kamarnya, dia sebenarnya tidak lelah, tetapi pertemuan hari ini masih berdampak besar padanya. Kekuatan penindas yang dibawa oleh Raja Iblis Kristal Besar membuatnya dengan jelas merasa bahwa situasi yang dia hadapi berada di luar kendalinya, perasaan ini tidak baik. Untuk dia yang pernah menjadi Raja Para Dewa. Ketika hidup seseorang terjepit di tangan orang lain. Sebagai eksistensi yang dulunya mengendalikan segalanya, perasaan itu sangat menyakitkan, Tang San tahu betul bahwa menghadapi Kaisar Setan Kristal yang sebenarnya, atau Kaisar Setan Besar kontemporer manapun, dengan basis kultivasinya saat ini, bahkan jika dia menggunakan kesadarannya yang pulih, dia tetap tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tidak apa-apa untuk menghalangi Kaisar Setan Besar Jing Feng saat itu, tetapi jika dia benar-benar pergi berperang, dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali, masih harus bergegas dan menjadi lebih kuat. Namun, tenang sekarang, mengingat berbagai kemampuan yang ditampilkan oleh Raja Iblis Kristal pada waktu itu, kebanyakan dari mereka kuat hanya dimiliki oleh garis keturunan tingkat pertama. Dan beberapa di antaranya dimiliki oleh dirinya sendiri, tetapi Tang San selalu samar-samar merasakan bahwa Kristal Demon Emperor ada yang salah dengan kemampuan penyalinan huang. Bisakah dia benar-benar memiliki semua kekuatan darah di dunia ini pada saat yang bersamaan? Dapatkah Anda benar-benar melakukan semuanya? Ini jelas tidak realistis, pernah menjadi Raja Dewa, Tang San tahu betul bahwa apakah itu manusia atau dewa, kekuasaan akan berakhir, tidak ada kemahakuasaan yang sebenarnya. Itu situasi yang sama sekali tidak ada, jadi, dimanakah batas Great Kristal Demon Emperor, atau dengan kata lain, apa yang salah dengan duplikasinya? Rahasia ini perlu digali sendiri. Tentu saja. Tidak sekarang, dia terlalu lemah sekarang, dan dia tidak memiliki kualifikasi untuk dijelajahi, memikirkan hal ini, dia mengeluarkan dua token yang diberikan kepadanya oleh Raja Iblis Kristal besar hari ini, cermin kecil, dan telur bulat sempurna yang aneh itu, fungsi cermin itu, Great Kristal Demon King, telah membuatnya sangat jelas, menyalin kemampuan dan dapat menggunakannya sekali. Kemudian jika Anda ingin menggunakannya lagi, Anda perlu menyalinnya lagi, dimulai dengan cermin bundar, Tang San memiliki perasaan aneh. Tang San diam-diam memindai materialnya dengan kekuatan mental, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah semacam keberadaan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Berdasarkan pengalamannya, dia bahkan tidak tahu bahwa cermin ini adalah cermin, terbuat dari bahan apa. Ini sepertinya sangat aneh, tapi ini juga soal tidak ada pilihan, karena sumbernya tidak bisa ditemukan, hanya bisa digunakan dulu, cahaya perak berkedip-kedip, dan kekuatan darah merak perlahan memadat padanya. Ketika dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengarahkan cahaya perak mengalir ke arah cermin bundar di tangannya, tiba-tiba, pusaran ilusi muncul di permukaan cermin bundar. Cermin seperti ikan paus yang menelan, ia menarik lingkaran cahaya perak ini ke dalamnya, setelah beberapa saat, garis-garis perak muncul di permukaan cermin kristal, dan garis-garis ini bahkan menunjukkan pola bulu merak. Semuanya damai, tidak peduli berapa banyak Tang San ingin menuangkan lebih banyak energi ke dalamnya, dia tidak bisa melakukannya, kekuatan spiritual dituangkan ke cermin kristal. Komunikasi segera terjadi, cahaya perak muncul dari permukaan, Tang San mengaktifkan energi di cermin, dan dengan kilatan cahaya perak, dia diam-diam muncul di ruang tamu beberapa meter jauhnya, sementara orang di cermin kristal garis-garis cahaya juga dengan cepat menghilang, sungguh ajaib. Benda ini kemungkinan bisa menyelamatkan nyawa di saat-saat genting, apalagi jika ditiru dengan baik. Dan intensitas energi dari kekuatan garis keturunan yang dapat ditampilkan tampaknya terkait dengan kekuatan injektor itu sendiri. Selain itu, Tang San samar-samar merasa bahwa batas atas cermin kristal ini berada di bawah level dewa. Ya, itu seharusnya tidak dapat menanamkan kemampuan di atas tingkat dewa, jika tidak, ini akan menjadi senjata ilah yang nyata, dan Raja Iblis Kristal tidak mungkin begitu murah hati untuk memberikan dirinya sendiri senjata ilahi, meski begitu, itu pasti bisa dianggap sebagai harta. Terlebih lagi, dibandingkan dengan kemanjurannya sendiri, yang terpenting adalah makna yang diwakilinya. Dengan cermin ini di tangan Anda, menurut apa yang dikatakan Kaisar Setan Kristal, banyak garis keturunannya dapat disembunyikan untuk itu, hal tak terkendali kedua yang membuat Tang San rasakan hari ini sebenarnya adalah kebaikan Raja Iblis Kristal besar kepadanya. Saya belum pernah bertemu sebelumnya, dan pertama kali saya bertemu, saya bisa menampilkan berbagai kemampuan. Pihak lain pasti terkejut, tetapi mereka tidak terlalu menyalahkan saya. Sebaliknya, saya memberi diri saya token, yaitu setara dengan jaminan untuk diriku sendiri. Apa arti dari kebaikan ini? Mengapa tiba-tiba orang memperlakukan diri mereka dengan sangat baik? Itu adalah Kaisar Iblis nomor satu, bahkan Kaisar nomor satu, sama sekali tidak ada alasan untuk melakukan ini, jelas, keraguan ini tidak dapat dijawab sekarang, mungkin akan dipahami di masa mendatang. Atau mungkin, pada item lain itu, sambil berpikir, mata Tang San tertuju pada telur di sebelahnya, cangkang telurnya sangat jernih. Jika Great Crystal The Mountain King tidak memberitahunya bahwa itu adalah telur sebelumnya, mungkin Tang San akan mengira itu adalah permata besar. Dan itu terlihat seperti permata, sangat mempesona, Tang San dengan hati-hati menggunakan keterampilan surga misteriusnya untuk mencoba merasakan keberadaan di dalamnya, tetapi begitu keterampilan surga misteriusnya dituangkan ke dalamnya, itu segera menghilang seperti sapi lumpur ke laut, tanpa suara, tanpa meninggalkan jejak. Tidak hanya itu, ketika dia mencoba menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya, hasil yang dia dapatkan juga sama persis. Juga menghilang tanpa bekas, bentuk kehidupan seperti apa yang akan dibiarkan di dalamnya. Bahkan Great Crystal The Mountain Emperor sangat mementingkan hal itu. Apa itu? Itu tidak mungkin keturunan dari Great Crystal The Mountain Emperor. Bukankah itu berarti dia tidak bisa mengandung keturunan untuk mewarisi darahnya yang bermutasi? Selain itu, meskipun itu benar, dia tidak akan memberikannya kepada orang asing seperti dirinya sendiri, bermain dengannya sebentar, benar-benar tidak dapat menemukan petunjuk, Tang San tidak punya pilihan selain menyingkirkan telur dan cermin kristal di tangannya, untuk beberapa alasan, dia selalu merasa seolah-olah dia telah melewatkan sesuatu, dan munculnya secercah inspirasi itu membuatnya tampak seperti telah menangkap sesuatu, perasaan yang luar biasa, seolah-olah saya telah melewatkan. Sesuatu yang sangat penting. Dan hal ini kemungkinan besar memberi saya manfaat besar. Apa sebenarnya itu? Dia berpikir keras untuk sementara waktu, tetapi bahkan dengan bantuan indera spiritualnya, dia masih tidak bisa mengetahuinya, dia berhenti berpikir dan memasuki ruang latihan untuk berlatih dan mengkonsolidasikan kekuatan spiritualnya. Pertempuran hari ini memberinya banyak pemahaman tentang penerapan berbagai kekuatan garis keturunan, dan pengalamannya dalam bertarung dengan Dewa Iblis juga sedikit meningkat, keesokan paginya, semua orang berangkat lagi. Tapi kali ini, Tang San tidak mengikuti, menurut rencana sebelumnya, tujuan kampung halaman dan Dubai akan tetap sama. Sedangkan kakak laki-laki Wubinji akan pergi ke tempat Kaisar Iblis Besar Shuiman Kian Kun, dan Cheng Zicheng akan pergi ke tempat Kaisar Iblis Besar yang tidak mati. Mengalami dunia pemaksaan burung Phoenix, Raja Burung, faktanya, Tang San sudah mengalaminya atas namanya kemarin meskipun ditiru oleh Raja Iblis Kristal Besar, itu seharusnya memiliki kemampuan yang hampir sama dengan Raja Iblis Besar mayat hidup yang asli. Pengaruh mengerikan yang ditimbulkan oleh penindasan garis keturunan itu masih segar dalam ingatan Tang San. Tapi dia tidak bisa mengatakannya dengan jelas, dia hanya bisa berdoa secara diam-diam untuk Cheng Zicheng, berharap dia bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dari penekanan darah ini daripada pukulan besar. Tang San tidak keluar sendiri, dia sudah memiliki token dari tiga istana, termasuk Istana Kristal dan Istana Tianhu. Dua istana teratas dari Ras Monster, dengan tiga token ini, itu sudah cukup untuk menangani hal berikutnya. Dan sekarang dia memiliki hal-hal lain yang harus dilakukan. Selain itu, setelah mengalami pengalaman Crystal Palace, dia juga merasa sedikit lebih kagum pada Great Demon Emperor dan Heavenly S.N.C. Emperor ini, pada saat yang sama, Tang San juga menemukan bahwa pada tingkat Kaisar Setan Besar, dia tampaknya tidak terlalu memperhatikan perbedaan ras. Setidaknya di antara tiga istana utama, dia tidak menemui perlakuan tidak adil, seperti diskriminasi. Bukan karena dia manusia sehingga dia tidak diizinkan mendaki gunung, atau karena dia ditagih lebih banyak uang jelas setelah mencapai tingkat Kaisar Setan Besar. Orang-orang kuat ini tidak menghargai ini, tetapi kemampuan mereka, bagaimana jika saya seorang manusia? Dibandingkan dengan monster dan roh, mereka terlalu lemah, dan tidak cukup untuk mengancam keberadaan mereka. Kecuali dia juga bisa dipromosikan ke tingkat Kaisar Setan Besar, mungkin dia akan dikagumi oleh mereka, Guru, apakah Anda di sana? Setelah mengantar teman-temannya, Tang San menyalakan komunikator dan mencoba menghubungi Zhang Haosuan, dan, segera, suara Zhang Haosuan terdengar, saya di sini, apakah pihak Anda baik-baik saja? Tang San berkata, berhasil, saya mendapatkan token dari tiga istana Kekaisaran. Mereka masih bekerja keras untuk berkultivasi. Mendaki istana Kekaisaran benar-benar memiliki efek kultivasi yang sangat baik. Dan setiap orang memiliki pakaian yang berbeda, apa? Kamu sudah mendapatkan token dari tiga istana. Zhang Haosuan di sisi lain, setelah mendengar apa yang dikatakan Tang San, suaranya berubah, apakah kenang-kenangan istana begitu mudah didapat? Tang San berkata itu mudah dan sungguh luar biasa untuk memenangkan tiga kenang-kenangan istana Kekaisaran dalam tiga hari. Istana Kekaisaran yang berbeda memiliki kekuatan darah yang berbeda. Jika Anda ingin mendapatkan token, Anda harus mendapatkan pengakuan yang luar biasa selama proses pendakian gunung. Tidak semua orang yang mendaki ke puncak gunung bisa mendapatkan token, dan proses pendakian juga sangat penting. Tang San dapat memperoleh kenang-kenangan Sangong dalam waktu singkat. Setidaknya Sang Haosuan belum pernah mendengarnya. Dan memiliki kenang-kenangan istana setara dengan pengakuan istana terhadapnya, dan pada saat yang sama, itu juga merupakan perlindungannya. Tunjukkan token itu bila perlu, dan siapapun yang ingin menyentuhnya harus menimbangnya, guru, apakah pihakmu baik-baik saja? Tang San takut Sang Haosuan akan mengalami serangan jantung, jadi dia tidak mengatakan bahwa tiga istana yang dia lewati termasuk istana kristal dan istana Tianhu, aku baik-baik saja di sini, tidak ada yang salah. Kamu tidak tahu ekspresi wajah mereka ketika mereka melihat bahwa aku telah menembus menjadi level dewa. Dalam penebusan kita, level dewa sudah menjadi kekuatan teratas. Saya memiliki banyak kekuatan, dan saya masih menjadi master formasi di mata mereka. Saya dapat menjual formasi untuk mendapatkan uang dan menyediakan dana untuk organisasi. Jika Anda mengatakan bahwa saya penting, apa yang dapat mereka lakukan terhadap saya, saya kira, bahkan jika mereka tidak memberi saya peringkat ungu, saya akan posisinya juga akan diubah. Tapi saya sudah memberitahu mereka bahwa saya harus kembali ke Curry City. Berbicara tentang ini, Sang Haosuan berhenti sejenak, dan berkata, tentu saja, jika Anda memutuskan untuk tetap bersama shooting, saya akan menemani Anda di sisi shooting. Itu tergantung keputusan Anda, Tang San berkata, saya masih akan kembali ke kota Jiali. Tetapi kali ini saya mungkin menghabiskan sedikit lebih lama di istana leluhur. Guru, jika Anda tidak melakukan apa-apa, kembalilah ke hotel. Mari kita bahas formasinya. Bersiaplah untuk pergi ke toko Lingsi. Oke, aku akan segera kembali. Mendengar bahwa dia ingin mempelajari formasi, Sang Haosuan langsung setuju. Dari Tang San, dia telah sepenuhnya menguasai formasi pengumpulan roh, formasi hantu dan formasi rantai benar-benar terlalu rumit. Mereka tidak dapat dikendalikan untuk sementara waktu, dan dia tidak terburu-buru. Tapi sekarang Sang Haosuan sudah menguasai formasi teleportasi dasar. Semakin mendalam mempelajari formasi, semakin wali kota mengagumi ide-ide fantastis Tang San. Pintu dunia lingkaran sihir perlahan dibuka untuknya. Setelah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, dengan kesadaran spiritualnya, area otaknya lebih berkembang, dan pemikirannya secara alami lebih gesit. Memahami formasi secara alami adalah hal yang biasa. Saya berharap bisa belajar lebih banyak dari Tang San. Tidak lama kemudian, Sang Haosuan kembali. Dia tidak datang langsung ke kamar Tang San, tetapi membuka suite lain untuk pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Iblis, dan meminta Tang San untuk menemukannya, master dan magang bertemu lagi dan saling tersenyum. Sang Haosuan tidak sabar untuk mengatakan, apa yang akan kamu berikan kepada mereka, Tang San berkata, kamu harus memberikan sedikit rasa manis. Jika tidak, kamu tidak akan bisa mendapatkan dukungan nyata dari Ling Silu yang menginginkan garis keturunan. Lingkaran teleportasi tidak dapat diberikan. Di antara lingkaran sihir satu tubuh, lingkaran teleportasi adalah yang paling banyak. Berharga. Biarkan Rongling memberi mereka lingkaran sihir. Meskipun lingkaran roh fusi lebih rumit daripada lingkaran pengumpul roh, berdasarkan pemahaman Anda saat ini tentang pembentukan roh, seharusnya tidak ada masalah untuk menguasainya dalam waktu singkat. Mari kita cepatlah. Sekarang, mulai sekarang. Baik. Zhang Haosuan sangat gembira. Mampu menguasai satu lingkaran sihir lagi akan membuat penelitiannya tentang berbagai lingkaran sihir menjadi lebih mendalam. Jadi dia secara alami tidak akan menolak siapapun yang datang. Saya sudah menanyakan tentang pelelangan. Sekitar setengah bulan, akan ada pelelangan besar-besaran di pengadilan leluhur. Hanya ada dua pelelangan tingkat ini dalam setahun. Seharusnya ada banyak hal baik yang muncul. Bisakah papan formasi kita juga bersinar di dalamnya? Tang San menganggup dan berkata, jika Anda ingin membeli barang bagus, Anda memerlukan dukungan keuangan yang cukup. Kali ini, kami juga harus menghasilkan beberapa barang bagus. Dalam beberapa hari terakhir Anda telah berlatih susunan fusi roh, saya juga buat beberapa barang bagus, lalu kami akan mengirimkannya ke pelelangan dalam beberapa hari ke depan. Empat anggota tim srek lainnya telah mendaki gunung dan berlatih, bagi mereka jelas tidak mungkin mencapai puncak gunung dengan kekuatan mereka saat ini. Meski begitu, mereka semua memperoleh manfaat yang berbeda-beda dari mendaki gunung, perlu disebutkan bahwa Cheng Zicheng hampir mati terbakar saat mendaki gunung suci keabadian. Itu seperti gunung berapi sama sekali. Namun, setelah dibakar, dia jelas menemukan bahwa darahnya sepertinya telah dimurnikan, rasa sakitnya sangat besar dan manfaat yang didapatnya juga tidak sedikit. Dibandingkan dengan dia, Wu Bin Ji jauh lebih nyaman di istana tak berujung dari kaisar setan besar. Air dan es memiliki sumber yang sama dan di sana, dia merasakan lebih banyak perubahan. Hal-hal ini sangat membantunya. Selain itu, dia mendaki istana tak berujung karena penguasaannya yang luar biasa atas elemen es dan dia mampu memanjatnya. Itu 4 per 5. Dan membaik setiap hari, pada hari ke-6 setelah tiba di istana leluhur, para mitra terus mendaki gunung, tetapi Tang San kembali ke toko tempat karavan Lingsi tiba.